Halo, kembali lagi dengan saya Silvia Ratili Pakpahan dengan NPM C1C020048. Video ini ialah video terakhir lanjutan dari dua materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan pembahasan tentang inventory atau persediaan. Video terakhir ini saya akan menjelaskan metode estimasi. Apa sih metode estimasi itu? Ialah metode atau cara yang memperkirakan nilai persediaan pada kondisi tertentu dan dijumlahkan. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal bagaimana menggunakan metode estimasi dalam menentukan nilai inventory atau persediaan. Di sini menggunakan perusahaan Beboot Incorporated, di mana perusahaan ini mengalami musibah kebakaran pada tanggal 24 November 2017 dengan kehilangan seluruh persediaan yang dimilikinya. Perusahaan mengasuransikan semua barang dagangnya dan sedang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Berikut ini data yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan untuk dua bulan terakhir. Berdasarkan presentase labah kotor bulan Oktober 2017, tentukan berapa estimasi nilai kerugian dari persediaan barang dagangan yang terbakar pada tanggal 24 November 2017 dengan metode labah kotor atau Gross Profit Method. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan pembelian bersih selama bulan Oktober 2017, di mana rumus pembelian bersih yaitu pembelian senilai Rp55.000 ditambah biaya angkut pembelian sebesar Rp2.000, dikurangi reatur pembelian sebesar Rp4.000, dan dikurangi potongan pembelian sebesar Rp3.000, sehingga nilai pembelian bersihnya yaitu Rp50.000 di bulan Oktober 2017. Langkah selanjutnya menghitung harga pokok penjualan untuk bulan Oktober 2017. Yang pertama, kita mencari barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan barang dagang awal diinformasi senilai Rp20.000, dan pembelian bersih yang sudah kita hitung sebelumnya senilai Rp50.000, sehingga jumlah barang tersedia untuk dijual yaitu Rp70.000. Selanjutnya, barang tersedia untuk dijual senilai Rp70.000, dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir diinformasi senilai Rp10.000. Ini menjumlahkan hasilnya harga pokok penjualan senilai Rp60.000 di bulan Oktober 2017. Kemudian, menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017, yaitu penjualan bersih di bulan Oktober senilai Rp80.000, dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah kita cari sebelumnya senilai Rp60.000, sehingga laba kotornya yaitu senilai Rp20.000 pada bulan Oktober 2017. Langkah berikutnya menentukan persentase laba kotor, yaitu rumusnya laba kotor sebelumnya sudah kita cari senilai Rp20.000 dibagi dengan penjualan bersih senilai Rp80.000 dikalikan 100%, sehingga jumlah persentase laba kotornya yaitu 25%. Selanjutnya, menentukan harga pokok penjualan bulan Oktober sampai dengan Rp24.000 yang diestimasi. Rumus estimasi laba kotor, yaitu persentase laba kotor senilai Rp0.25 dikali dengan penjualan bersih di bulan November senilai Rp60.000 jumlah estimasi laba kotor yaitu Rp15.000 kemudian harga pokok penjualan yang diestimasi Caranya, penjualan bersih di bulan November senilai Rp60.000 dikurangi dengan estimasi laba kotor yang sudah kita cari sebelumnya senilai Rp15.000 sehingga jumlah harga pokok penjualan yang diestimasi yaitu senilai Rp45.000 Berikutnya, menentukan persediaan akhir yang diestimasi Angka pertama, mencari barang tersedia untuk dijual yaitu persediaan barang dagang awal di bulan November senilai Rp10.000 dan terlebih dahulu mencari pembelian bersih yaitu pembelian senilai Rp65.000 ditambah biaya angkut senilai Rp3.000 dikurangi dengan retur pembelian senilai Rp8.000 jika tidak ada informasi potongan pembelian maka tidak masuk dalam perhitungan sehingga pembelian bersihnya yaitu Rp60.000 jumlah barang tersedia untuk dijual yaitu Rp10.000 ditambah dengan Rp60.000 yaitu Rp70.000 kemudian mencari persediaan akhir yang diestimasi barang tersedia untuk dijual yang sudah kita hitung senilai Rp70.000 dikurangi dengan estimasi harga pokok penjualan senilai Rp45.000 kemudian persediaan akhir yang diestimasi senilai Rp25.000 disini informasinya karena seluruh persediaan terbakar maka nilai kerugian dari persediaan yang terbakar yaitu Rp25.000 sekian materi yang bisa saya bagikan di video kali ini terima kasih selamat menikmati